Di video kalian gue bakal coba untuk ngebahas spesifikasi minimum atau rekomendasinya untuk mainin game Losaga Remaster ini ya Kalian juga bisa bandingin untuk laptop kalian atau PC kalian itu sanggup atau tidak untuk memainkan game Losaga ini gitu ya Dan gue ingatkan untuk info kali ini itu bisa benar dan bisa tidak juga ya Tapi setidaknya kita tahu lah pandangan sedikit atau patokan lah untuk spesifikasi minimumnya berapa Untuk spesifikasi PC kita itu berapa atau laptop kita berapa kita gabungin Cocok atau tidak ya kita lihat saja nanti Kita lanjut lagi untuk informasi spesifikasi minimum PC untuk Losaga Remaster Itu minimum spesifikasinya ada di OS Windows 7 dan untuk CPU nya itu i3 atau lebih ya Disini untuk CPU nya gak ditulis nih i3 berapa gitu ya Atau misalnya AMD itu reason-reason berapa gitu gak ditulis boy Jadi kita anggap aja i3 generasi menengah ya Kalau generasi yang paling rendah itu adalah generasi 1 atau 2 Kalau generasi yang tinggi itu adalah 9 atau 10 Jadi kita ambil sekitar 4 atau 5 deh I3 generasi 4 mungkin lah ya Jadi kita ambil itu aja dulu untuk perumpamaan aja gitu ya Terus lagi grafik card nya Nah kalau grafik card ditulis nih GTX 460 atau lebih Atau misalnya kita pakai AMD itu Radeon HD 5830 atau lebih RAM nya 4GB dan DirectX 9.0 atau lebih Terus lagi kita lanjut untuk rekomendasi spesifikasinya ada di OS Windows 10 atau lebih Hah? Windows 10 kan paling tinggi pak Terus CPU nya ada di i5 atau lebih Nah lagi-lagi tidak ditulis ya untuk CPU nya i5 itu generasi keberapa Karena dari generasi lama sampai generasi baru itu cukup jauh perbedaannya ya Jadi kita ambil sama kayak minimum spesifikasian Yang kita ambil menengah aja di i5 generasi keempat aja kita ambil Nanti kita cek untuk skornya berapa Terus grafik card nya dituliskan disini GTX 980 Atau kalau misalnya kita pakai AMD di R9 390 RAM nya 8GB dan DirectX 9.0 Oke kita dapat nih kalau misalnya minimum spesifikasinya adalah i3 4000 sekian ya Untuk generasi keempat Kita cari untuk di googlenya i3 4000 berapa deh yang paling tinggi 4340 kali ya 4340 benchmark ujungnya Ambil yang CPU bench yang pasmark Kita bakal lihat untuk skornya itu ada di 3000 Nah ada di 3528 ya Nanti kita bandingin tuh minimumnya Misalnya kita punya Anggap aja gue punya AMD nih ya AMD berapa ya FX deh FX atau yang paling sering nih A10 Ya 8000 deh A10 generasi keelapan Kita lihat untuk CPU benchmarknya Ada di skornya 3339 Sedangkan minimumnya tadi itu Ada di 3528 Jadi beda-beda dikit lah ya Jadi untuk laptop atau PC dengan Processor AMD A108750 itu Masih bisa lah mainin di minimum ya Oke untuk CPU udah yang minimum Terus kita cari yang grafik kartnya nih Grafik kartnya ada di GTX 460 Kita cari aja GTX 460 benchmark Ambil yang video kart benchmark Dia bakal munculin skor lagi Nah skornya seperti ini 2280 Ini untuk minimumnya ya Kalau misalnya gue punya mungkin AMD lagi AMD HD deh HD grafik berapa ya Nah ini aja nih kita ambilnya Misalnya gue punya AMD Radeon HD 6950 Kita klik aja yang paling atas Dan untuk skor GPU gue itu ada di 2730 ya Sedangkan untuk minimumnya itu ada di 2288 tuh Ya bisa lah gitu ya Nah keduanya itu GPU sama CPU itu harus pas gitu ya Jangan sampai ada yang ketinggian 1 Atau mungkin CPU nya tinggi tapi GPU nya rendah gitu ya Nah itu sama aja yang namanya bottleneck guys Jadi mungkin performanya gak maksimal Atau mungkin ya ngelek-ngelek lah gitu ya Oke untuk minimumnya kita udah dapet di GTX 460 Dengan skor yang tadi 2288 Kalian bandingin aja dengan GPU kalian atau grafik kart kalian Mungkin grafik kart kalian juga bisa RAM udah pasti 4GB Udah atau lebih Udah itu aja sepertinya Terus kita lanjut lagi untuk rekomendasi spesifikasinya Ada di i5 atau tinggi Kita hapus dulu I3 yang 5000an Eh yang 4000 deh 4690 Benchmark Gue gak tau nih Asal comot aja bos Kita klik Kita lihat skornya Oke mungkin untuk rekomendasinya itu ada di skor 5600 ya Dan lagi-lagi kalau misalnya gue itu punya CPU AMD gitu ya AMD mungkin AMD yang Rizzen nih Rizzen 3 Ambil yang 2000 aja kali ya 2200G Paling banyak dipunyain orang Laptop-laptop suka pake ini soalnya Nah untuk AMD Rizzen 2200G itu skornya ada di 6744 ya Jadi melebihi ekspetasi dari rekomendasi untuk game Los Aga Remasternya Ya menurut gue kuat sih untuk Rizzen Rizzen itu bagus boy Nah tinggal disandingkan aja dengan VGA-nya Kalau VGA-nya kagak kuat Tapi prosesornya kuat Ya mungkin ada sedikit Battleneck lah ya Saling tidak mengimbangi jadinya Untuk grafik kartunya itu yang direkomendasiin adalah GTX 950 Kita cari benchmarknya 950 Eh 980 Wah ini mahal Berapa ya 11.000 anjir Yang bener aja Apa gue salah lihat GTX 980 Hmm Untuk game segelas ini butuh GTX 980 Kita coba yang Radeon deh Radeon R9 390 ya Radeon R9 390 Nih Oke Dia butuhnya sekitar 8.741 lah ya Lagi-lagi kalau misalnya gue punya VGA Apa ya VGA gue ya Kita coba Rx deh Rx 570 deh Yang paling gue sering temuin Kita ambil skornya berapa kira-kira Skornya ada di 7.000 Sedangkan rekomendasinya itu ada di 8.700 Mungkin beda-beda dikit lah Mungkin juga ketolong sama prosesornya bisa sih Atau mungkin graphic card ini kan lebih ke grafis ya Dimana kalau misalnya kita turunin Grafisnya bisa ngangkat untuk Kelancaran kita bermain ya Oke sepertinya udah selesai Dan disini gue sepertinya punya pendapat sendiri Untuk minimum spesifikasi itu Biasanya gue cap 30 fps Dan untuk rekomendasi spesifikasi itu Gue cap 60 fps ya Jadi kalau misalnya kita udah nyentuh Spesifikasinya minimumnya itu Sama dengan yang direkomendasiin oleh Gamenya Itu kita udah pastinya nyentuh 30 fps tuh Kalau misalnya kurang sedikit Ya paling fpsnya nurun lah ya gitu ya Terus lagi kalau misalnya rekomendasi itu 60 fps Kalau misalnya kita bener-bener nyamain tuh ya Atau kita lebih tinggi Kita udah pasti dapat 60 fps Nah terus kalau misalnya Graphic cardnya tadi itu Turun sekitar 1000 poin Ya mungkin kita bakal dapetnya 55 atau berapa lah gitu ya Atau mungkin bisa tetap 60 Sebenernya gak mengacu kesini semua sih Tetap ada campur tangan yang lain lah gitu Ya baiklah sepertinya itu saja Untuk video kali ini Disini gue hanya kasih pandangan aja Atau gambaran aja gitu ya Gambaran kasar lah gitu ya Gak sepenuhnya bener Gak sepenuhnya salah juga Paling tidak kita udah punya gambaran sedikit Untuk bermain game Losaga ini Untuk spesifikasinya oke Baiklah kita bakal ketemu lagi di next video Untuk game Losaganya Dan sampai jumpa Bye